Halo para penikmat Korean Food Kembali lagi dengan saya Keguri Pada kesempatan kali ini saya akan memasak sebuah masakan khas Korea kembali Yang berbahan dasar dari daging sapi Dimana saya telah menyiapkan bahan-bahannya Antara lain, daging sapi slice Vegetable Dan saus Untuk memarinit daging sapi Pertama, langkah pertama yang akan kita lakukan yakni Memarinit daging sapi Sebelumnya mungkin jika kalian telah menonton video saya sebelumnya Yakni saat saya membuat doji bulgogi Disana saya memarinit daging pertama Dan kali ini pun saya akan memarinit daging untuk pertama kali Disini saya sudah menyiapkan beberapa bahan sausnya Antara lain, soya Ada gula Mewon Garlic blender Dan merica Setelah bahan-bahan saus dimasukkan semua Aduk rata Dengan daging sapi Agar semuanya menyerap Jika menurut kalian sudah merata Kalian mengaduknya Kalian diamkan beberapa saat Untuk daging sapi dan saus dapat menyatu Agar rasanya nanti lebih enak Oke, selanjutnya kita akan memotong Vegetable-nya Untuk isian dari sumbul gogi Atau daging sapi Kali ini Pertama saya akan memotong wortel Kalian gunakan saja secukupnya Disini saya akan memotong wortel Memotong berbentuk panjang-panjang Kali ini selamat menikmati selamat menikmati fungsi dari cabai besar kali ini untuk memberikan sedikit rasa dan warna pada masakan kali ini spring anion disini saya menggunakan putihnya potongannya pun agak besar jahe atau ginger disini tidak perlu dipotong hanya perlu dikeprak saja dan yang terakhir cool oke bahan-bahan sudah terpotong semua untuk proses selanjutnya kita akan mulai proses memasak oke kita akan mulai proses memasaknya untuk yang pertama kita panaskan pan lebih dahulu disini saya sudah menyediakan noodle yakni bihun kita pertama akan memasak noodle kita masukkan air setengah gelas setengah gelas yang lebih lalu noodle kita masukkan kita biarkan beberapa saat disini saya akan memasaknya jahe ya untuk memberikan sedikit aromanya di bagian bawahnya lalu kita masukkan vegetablenya terlebih dahulu daging sapinya yang telah dimarinit karena ini daging sapi jadi kalian memasaknya jangan terlalu lama agar agar daging sapi tidak mengeras lalu kembali lagi vegetablenya diatasnya dan kita masukkan semua aroma dari jahe nya sudah mulai tercium rasa dari soul bulgogi sendiri itu sedikit manis beda dengan makanan doji bulgogi yang kita masak sebelumnya disini rasa dari soul bulgogi sedikit lebih manis dan maka dari itu jika kalian menyukai rasa sedikit pedas kalian dapat menambahkan cabai kecil atau spesies chili ke dalam masakan kalian tapi disini saya tidak akan memasukkan spesies chili sepertinya sudah hampir matang selamat menikmati oke sepertinya sebelumnya sebelum kita cek terlebih dahulu apakah sudah matang atau belum disini kita aduk kita aduk kita aduk merata kalian lihat seperti ini kalian boleh tambahkan air jika merasa memang soul bulgogi nya terlalu kering kalian tambahkan air sedikit sepertinya sudah matang saatnya kita untuk memplatingnya disini saya sudah menyediakan semangkuk nasi kita akan mulai memplatingnya ambil sedikit sup nya kita akan mulai menikmati nya saya akan memix semuanya dan kita akan mencobanya buat para pecinta masakan korean food dan terima kasih telah menonton video saya kali ini dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati